Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sahabat Apika Garden Terima kasih masih menonton Jadi untuk episode kali ini Kita akan review Tentang burung raja udang Atau king fisher Jadi ini dia Burung raja udang Warna biru Nazim disebut sebagai tekakak udang Jadi ceritanya seperti ini Kemarin Orang tua saya itu Di ladang dapat ini Dari penjaringan burung Di sawah Jadi telah dikurung Kita coba tadi kasih makan Ternyata dia tidak mau makan Setelah dilihat di internet Ternyata burung raja udang ini Makanannya Memang ikan hidup Dan udang Jadi dia harus mencari makan Langsung di perairan Otomatis ini Mungkin termasuk burung yang Susah untuk dipelihara Karena cukup liar Nah kita lihat Paruhnya besar Ini Ciri-ciri burung raja udang Faruhnya besar Penadakan makanannya adalah Ikan kecil dan udang Kemudian posturnya Itu menyesuaikan Agar bisa dia Meluncur ke dalam air Menangkap burung Eh maaf Menangkap ikan dan udang Maksudnya Kemudian Warnanya rata-rata hijau Seperti ini Yaitu Hijau Eh maksudnya biru Ya Biru kehijauan Makanya sering disebut Sebagai raja udang Nah untuk yang jenis ini Mungkin ini dari genus Halkion Genus Halkion ini Memiliki Paruh berwarna hitam Dan Bawahan tubuh Berwarna Putih Tapi ini tidak tahu Spesies pastinya Yang jelas Dia berasal dari Kelompok raja udang Nah itu saja Rencananya Burung ini Akan kita lepaskan Kenapa? Karena kita tidak bisa Memberinya makan Alias tidak bisa dipelihara Ya Sekarang kita akan Mulai pelepasannya Karena tadi Memang Kalau kita tidak bisa Pelihara Artinya nanti Daripada dia mati Di tangan kita Lebih baik Dia hidup bahagia Di alam Sekitar Jadi sebagai info tambahan Burung ini nanti Akan mencari makan Di wilayah perairan Seperti Sungai Dan danau Nah sekarang Akan kita mulai Pelepasannya Ya Itu anak-anak Sini semua Ini ponakan-ponakan Saya yang akan Melepaskan Ayo Masuk-masuk Oh itu tidak Masuk ya Masuk ya Masuk-masuk Akan Nabi Dilepaskan Burungnya sudah lepas Mudah-mudahan Kita doakan Kita doakan bersama Dia bisa mencari makan Dan hidup Kembali sedia kalah Untuk penyeimbang ekosistem Jadi Burung Raja Udang ini Sebenarnya Sahabat itu Ada beberapa ekor Yang termasuk Hewan langka Untuk burung Raja Udang Sendiri Itu Hewan endemik Indonesia Jadi untuk Info selengkapnya Silahkan Ikuti Slide Yang akan lewat Setelah ini Terima kasih telah menonton Semoga videonya bermanfaat Mari kita jaga bersama Kelestarian alam sekitar Jangan lupa Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax